channel saya kembali oke selamat datang di channel saya kembali ini kita mau nge-review mesin last ARC ARC 200T atau Rilon 200A yang udah terkenal bandel banget mesinnya ini kita ada mesin last 200A Markleiron buat kalian yang belum subscribe atau bapak-bapak yang belum subscribe bisa di subscribe dulu ya channelnya karena untuk mendukung berkembangnya sebuah channel boleh di subscribe karena subscribe itu gratis katanya jangan lupa di like juga ya ini disini ada kartu garansi ini garansi Rilon service center Indonesia ya di Jakarta lalu ada ini set tang masnya panjang sekitar berapa ya ini 1 meter setengah 1 meter 80 cm lalu ada ini ini ada tang masnya itu belok ke kiri mas ya ini panjangnya juga sama 1,8 tang masanya lalu ini unit mesinnya ya coba kita buka ini dia Rilon 200 Ampere buka dulu kapus-kapusnya udah kelihatan kan sudah kelihatan kan cerah Rilon oh ini kabelnya kabel 1 kipas panjang banget ya panjangnya sekitar 2 meter bagian belakang cuma ada itu doang sama kipas colokan sama kipas doang bagian depan ini bagian depannya bisa kita lihat ARC 200T disini ada LCD ini buat ampere ya ketentuan ampere nya disini ada tombol on off lalu ini ada ampere nya buat ngantur ampere nya dari 30 sampai 200 Ampere power oce atau kalau besin sudah panas biasanya dia baru nyala disini ada negatif negatif buat masa dan positif buat tang masnya ini masinnya coba kita pasang tang masnya sama tang masnya sekalian semuanya kita cobain buat last yang ini buat last ini buat kabel positifnya positif lalu ini yang negatifnya sip ketentuan mesin satu pas ini kawatnya bisa sampai 3,2 ya maksimalnya yang kawat last biasa kalau yang RB paling sampai 2,6 2,5 coba kita angkat beratnya dia mesinnya cukup berat beratnya sekitar 7 kg karena dia terkenal dengan kualitasnya merk Liron yang harganya juga berkisar agak lebih tinggi daripada merek-merek yang merek Cina yang lain oke sekian dari untuk sini sekarang jangan lupa di subscribe di channel dan tekan tombol like terima kasih